Intro Hai, saya Stefani Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan perkembangan pasar terkini dalam sesi World World Market Update Telah hadir bersama saya disini adalah Bapak Adiyah Saugi Beliau adalah Head of Equity dari PT BNP Paribas Investment Partner Selamat menang Pak Adi, terima kasih atas kedatangannya Kita kan sudah di akhir tahun 2017 nih Nah, memasuki tahun 2018, bagaimana pandangan dari PT BNP Paribas sendiri mengenai pertumbuhan ekonomi dan kondisi maklumatnya Kita sudah di kuartal keempat tahun ini Kami masih melihat bahwa ekonomi masih cukup stabil dan pertumbuhan juga masih cukup positif Ini bisa dilihat dari karensi kita yang masih cukup stabil di kisaran Rp13.400-Rp13.500 Dan juga inflasi yang masih cukup rendah di kisaran 3,7% Dan juga kita sudah melihat Central Bank sudah menurunkan suku bunga dari tahun lalu dan ini akan menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya Ditambah dengan consumer confidence yang masih cukup tinggi dan adanya pembelanjaan meminta yang meningkat dari tahun ke tahun Jadi kita masih melihat bahwa ekonomi kita stabil dan tumbuhnya masih cukup positif Nah terkait hal tersebut nih Karena tahun 2018 merupakan tahun terakhir sebelum kita memasuki pemilu di tahun 2019 nih Pak Nah kira-kira dampak dari pemilu sendiri ini terhadap pengkonomi Indonesia di tahun 2018 itu Tentunya pemilu nanti kita belum tahu ya bisa jadi katalis positif atau negatif Tapi kita melihat dari yang kebelakang bahwa secara ekonomi seharusnya katalisenya menjadi positif Karena kita melihat tingkat likuiditas nanti di ekonomi akan meningkat Dan kemudian ini akan meningkatkan daya beli masyarakat Sehingga ekonomi akan tetap tertopang dengan baik Kita masih memprediksikan bahwa perekonomian akan bertumbuh di kisaran 5,3-5,4% ke depannya Terkait dengan pandangan makroekonomi di 2018 Kira-kira bagaimana pandangan dante paribas mengenai pertumbuhan laba dan kinerja emiten di tahun 2018 ini Pak? Kita melihat pertumbuhan 5,3-5,4% di tahun 2018 ini Yang karena dihukum oleh daya beli masyarakat yang membaik Kurensi yang stabil Pembelanjaan pemerintah yang meningkat Dan khususnya untuk dekat ke pemilu kita melihat adanya pertumbuhan dari belanja sosial dari pemerintah Hal ini tentunya akan menyokong daya beli masyarakat ke depannya Sehingga kita melihat emiten emiten di tahun 2018 masih bisa tumbuh sekitar 13-14% secara labanya Kemudian di sektor yang kita masih melihat ada pertumbuhan positif ini Terutama ada di sektor telco Karena kita melihat masyarakat ini sendiri sangat butuh dengan adanya pembelian usaha Usaha ya Pak Buat sosial media atau berhubungan dengan keluarga itu masih positif Kemudian yang kedua perbankan kita melihat masih positif Karena perbaikan ekonomi ini juga memperbaiki NPL-NPL di perbankan Sehingga kita melihat ke depannya earnings masih bisa growth cukup baik ya Kemudian ekonomi kita yang didukung oleh konsumer itu Makanya kita masih positif di sektor konsumen Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Pak Berarti pertumbuhan Indonesia di tahun 2018 masih akan tetap positif Kemudian belajar pembelian juga meningkat Kemudian juga adanya pemulihan dari daya beli ya dari masyarakat Dan sektor-sektor seperti infrastruktur seperti yang tadi Bapak sebutkan Kemudian sektor perbankan Kemudian dan sektor yang terkait komunikasi dan terkait konsumer Akan mengalami pertumbuhan labanya yang cukup positif juga ya Terima kasih Pak Adi atas update yang sudah dihubungkan pada kami Yang tentunya akan sangat membantu Nah, buat para partners yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk investasi kami Dapat mengunjungi website kami di www.ocbcnxp.com Selamat berinvestasi dan sampai jumpa di sesi market update berikutnya Terima kasih telah menonton!